Amma perduki fayah tiana pun utawi ilmu perduki fayah Iku fawwa maka utawi ilmu singhukumi perduki fayah Iku kulu ilmin saben-saben ilmu kang penting Layas ta geni kang layu sta gena kang ora dan semu gihi Apa si ilmu? Apa si angu ilmu dikiwami umurin dunia hinggalem jejeki Tot teradwe perkaraan dunia Ilmu singh perduki fayah Yaitu ilmu yang dimaksudkan hasilnya tanpa melihat zatnya Pardu itu maksudnya ilmu yang hukum menghasilkannya adalah Untuk dituntun, dituntun untuk dihasilkan Dituntun untuk diwujudkan dengan tuntutan keharusan Tidak boleh tidak, itu namanya pardu Kalau kipayah, yang penting hasilnya tidak melihat siapa pelakunya Dan ilmu singh perduki fayah itu adalah ilmu-ilmu yang tidak mungkin dunia bisa teratur tanpanya Layas ta geni angu bi kiwami amri dunia Yaitu ilmu yang dibutuhkan Yang tidak bisa tidak di dalam berdirinya dunia Contohnya katib seperti ini, ilmu kedokteran Katib seperti ilmu tip Ilmu kedokteran Ini hukumnya berdukifayah Kenapa? Kenapa? Iku dahuluyun bongso Kebutuhan pokok Dahuluyun Hal yang tidak bisa dipisahkan Tidak bisa dibutuhkan Tidak bisa diabaikan Tidak bisa ditinggalkan di dalam sehati badan Bakal kisah bilang Kaya jenis kisah Ba'inna ummakat temus dunia kisah Iku doruriul muamalati Kebutuhan pokok enya bujawi Muamalah si bongso dunia wiyah Kalau tidak bisa Hitung-hitungkan ya Repot Berapa harganya Berapa Repot Tapi anehnya Ilmu kisah itu Walaupun orang tersebut Gak pernah sekolah Muigobisoy wiyah Jadi orang gak pernah bersekolah itu Sama tipu antara Uang 100 ribu Dikal 50 ribu Bisa kok ngerti yong 100 lebih banyak Yang ngerti yong Nah ini Hebat nih Walaupun gak pernah sekolah SD Wa gismatil waso Wa gismatil waso ya Alam kaya Daruluyun wikha jati Pak Goyal Arjan Wakal kisah Ba'inna dorriun Wilmu amalati Dorriun Wilmu amalati Wa gismatil waso ya Lan bagi biro-biro wasiat Wal mawarisi Lan biro-biro warisan Wahirima lan liyami Mu'amalah lan kismah Cara bagi warisan Cara bagi Wasiat Ini bagaimana Kalau tidak ngerti Ilmu Kisah Oleh Itu sangat dibutuhkan Ada masalah-masalah Yang wajib Untuk diketahui Mbak Bawi yang bentuk Diketahuinya Membutuhkan ilmu Kisah Karena itu Merupakan Daruluyun Kebutuhan yang pokok Sehingga Dua ilmu ini Ilmu tip Karena ilmu kisah ini Pemerintah harus Menyiapkan Untuk Kemasyarakatan Diantaranya Gini ku Masalah Mardo Poto rumah sakit Dia harus disiapkan Untuk Khusus pada Mardo Orang-orang sakit Dan Harus Di Apa itu Namanya Tartibkan Dalam rumah sakit Dengan Beberapa Wakofan Dia Adalmuluk Mawadiyah Khosotan Mawadiyah Khosotan Bil Mardo Wajiban Bagi pemerintah Menyiapkan Beberapa Tempat yang khusus Untuk Para Mardo Gini ku Orang-orang yang sakit Walau Tampu Al-Azalik Awkofan Dan Mengatur Di dalam Masalah Wakofan Yang dibutuhkan Untuk Orang-orang sakit Saat ini Dikawi Orang Wakofan Tapi Dikawi BPJS Tapi Pakai BPJS Gak pati Direken Orang yang Dewiti Sayangnya Urusan Rumah sakit Mahal-mahal Pemerintah Gak menyiapkan Dengan harga yang murah Wa'awaluman Amila Zalif Islam Pertama kali yang Wujudkan Rumah sakit Di dalam negara Islam Gini ku Walid bin Abdul Malik Sebagaimana yang telah disedahukan oleh Abu Bakrin Ahmad bin Ali Al-Khalwani Di dalam Lataiful Ma'arif Dan Raja Walid Bin Abdul Malik Juga Mempersiapkan Kodi Kudot Kudot Beberapa Kodi Yang Bertugas Untuk Membagi Warisan Yang Bertugas Membagi Dirkah Khusus Disiapkan Untuk Itu Di Indonesia Juga Disiapkan Tapi Dalam Pengadilan Pengadilan Pokok Geger Masalah Warisan Menang 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 Tempat Menang Terima Menang 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 Tentang Terima Dari Wakafan Rumah Sakit Terima Kebutuhan pokok juga kebutuhan pokok termasuk membagi tirkah bagi warisan, bagi wasoyat, pasyat dia ada konsultan disana tapi di Indonesia enggak ada karena apa dianggap karena di Indonesia itu bagi pemerintahnya mengurusi urusan sosial padahal urusan sakit itu urusan kebutuhan masyarakat umum juga masalah warisan itu sosial masalah tirkah juga sosial masalah wasoyat juga urusan sosial itu memang kewajibannya untuk pemerintah kesana menurut Islam wahadihi yal ulum wahadihi utawikiki ilmu geniku ilmu sing menjadi kiwamu amrin dunia seperti tip kisam iku alatikang lau kholakang lamun sepi opal baladunegoro aman sakit wongyaku muka ngurusi sopungan biakalan alati kharoja mengkodung sosokwa ahlul balad ahli negoro ketika tidak ada yang belajar ilmu kedokteran tidak ada yang belajar ilmu kisam maka semua manusia dosa beksana guru renesin belajar semacam itu makanya ini yang menjadi kritikan pedas oleh imam guzali orang orang mempelajari pekih yang daki-daki yang sampai bab-bab yang tidak ada gunanya dipelajari dengan dalam orang seperti masalah ilmu kodaf jali ilmu lian salam dan lain sebagainya yang tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah jajal sama ngalim paprian untuk mendekatkan diri nangisya Allah biaya cara ini ngalim di dalam ilmu kodaf bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah amal lo jajal malah dan karu-karuan ngai halmu tolak di amal lo ya malah karu-karuan nah tapi mengabaikan ilmu yang sangat dibutuhkan seperti kedokteran masalahnya apa terlalu mahal biayanya perlu dipecahkan yang kesana berarti pemerintah harus mempersiapkan biasiswa-biasiswa untuk ilmu kedokteran ah lah itu terlalu warang tekotoh konsultasi masalah ubat dengan konsultasi ternyata di dalam akhir ikut total ini setiap saya bertanya itu semuanya ya Allah padahal kalau orang ini yang perlu dipecahkan makanya kita ini kekurangan di dalam masalah kedokteran target kita biasainiku belajar untuk target pada BMS pegawai negeri ini rugi banget rugi banget karena ini politiknya jinon itu nggak ada yang jadi BMS jinon itu kalau memang anaknya betul-betul cerdas mumpun itu dibiayai berapa pun tapi jurusani kedokteran karena oleh kedokteran itu mungkin nilai nomor tahun itu setengah juta aja nilai nonton lalu lalu terus nyentri di juru-juru semacam itu biayai berapa saja sekolah sejurusani ini ke BMS jurusani pendidikan sekalanya pegawai setelahnya tamat ke sana kemari orang diterima kenapa karena terlalu banyak yang melamar ngomong-ngomong kekawai negeri itu ya kali lubang tutup lubang orang cukup orang cukup orang cukup ini ah salah sabi rawat tentang ini hati gak mau belajar yang sangat pentingnya dokter kalau kedokteran itu pun jelas di rumah tidak ada orang berobat nganyang juga ini menawar terlalu mahal sekian gak ada ya sudah berapa saja biayanya pokoknya yang penting sembuhnya itu lalu ini ini kedokteran Masya Allah semuanya semuanya guru-guru ini guru sepatu ini tak sepatu ini tak gila tekanan bulanan ya sepatu ini ya Allah ngesak ngesak nah ini padahal kita belajar ilmu tip ilmu kedokteran ilmu kisah ini hukumnya fardu kifayah tidak hanya ini dong harajah harajah ahlul balad harajah mokot dusa sopah ahlul balad ayah abdu ilal haraj almu adi ilal halak ila abdan ini dusa juga kesulitan yang bisa mengakibatkan matinya badan matinya ekonomi tapi wakil aku malang dalam hari kalori juman yang biaya kelawan hasil kismah eh hasil ulu hasil ulu sopah wakidun wong siji kafa makanya gubi apa wakid pasakoto yang gugura palpardu adalah akorin saking berapa-berapa keneh tapi ya perlu disiapkan kadrunya ala mati gubi jadi kalau sudah ada satu yang bisa nah ukurannya yang selalu yang tidak jauh maka hukumnya sakotal pardu dari yang lain padu kifayan ku maya jibu ala kulil khali kodi padu kifayan ku ku kajipan yang terhadap semua makhluk hanya karjaja ketika sebagian sudah ada yang merakukan maka lainnya gugur seperti untuk menolak dosa seperti jihad ammar ma'ruf ne mungkar tajizul ma'uta merawat orang mati terus patwa kodo imamah jadi pemerintah jadi bupati imarotil masajid ramai masjid ditambil masjid alzan jawab salam marik no wong luwe marik no wong luwe marik ini war marik ini barik marik ini barik kalau marik marik ini barik kenyang marik no ini bukan mendekatkan nggak marik no wong luwe menyenangkan orang orang lapar dikewajiban produk difaya semuanya produk difaya mengurusi orang-orang yang lantar dan lain sebagainya kalau tidak ada yang melaksanakan semuanya dua Tidak heran ungkapan saya bahwa kedokteran kisah itu berdukifaya semuanya pokok di asali penggawian dikukuh kami perdukifaya contohnya kalfilahati jifat bahasan yang mengikuti untuk Sinaah di profesi atau untuk Imarok pemerintahan itu mengikuti bahasan yang fialat fialatun fulatun fialatun fialatun aniku fialatun air siali limarok walisinaah contohnya kalfilahah rafalahah ziroah pertanian pertanian walkhiakah fialatun muka pertanian pertanian pengalaman pertanian 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 siasanya pengaturan perdukifayah bal alhijamatu balik bal alhijamati bal alhijamati alhijamatu warok amatubin bilakin albibal mimpati mansubin kamal zam gazukhal bal alhijamatu balik wajib ifayah oboh hijamah hijaman itu cantuk ketih dengan peralatan walaukola walaukola mensebiopal balad anil kujam sakitulya anil hatjam walaukola albalad anil hatjam saking tukang leh kujam biro-biro wongkang nyanto leh hatjam tukang cantuk di wongkishiji penggafiani akeh maksudnya akeh nyanto iku fa alun wongkishiji penggafiani akeh nyanto wongkishiji penggafiani akeh nyanto walaukola mensebiopal wongkishiji penggafiani akeh nyanto tidak ada yang tukang cantuk di satu daerah maka akan banyak yang mati tanpa hal-hal lagi lagi karenanya karenanya wakharaju lan podo tumibo ing dalam kangelan sopah halubalad bita ridihim itu doso doso kangelan doso podo doso sopah halibalad bita ridihim kelawan mento agni ahli balad angfu sahum ing awak diwini ahli balad lilhalaki marik kerusakan berubat itu tidak wajib kecuali kalau hal-hal yang tidak berubat akan berakibat hal akan berakibat mati ini kewajiban seperti darah yang terus mengalir ini kalau tidak dibendung akan mati wajib tapi kalau memang tidak sampai mengakibatkan halak tapi untuk kesembuhan saja tidak ada yang wajib kenapa kok wajib dikarenakan hasilnya perubatan hidup masih mahukum tidak ada yang ditentukan nggak bisa mesti nggak bisa dipastikan kesembuhannya yang baik berubat atau tidak melihat dari kadar orangnya kalau tawakalnya kuat dan andai kata dia sakit yang enggak sambat dan juga senang dengan sakit itu ya sebaiknya enggak usah berubat tamakulandilallah akan tetapi kalau memang sakit saya sambat saya ngersuloh yang berubatlah karena dineh ya berubato sambian sakit diwis senang karena itu bagian dari Allah itu pilihannya Allah al-khair mayahtar mullah kalamah takhtaruh ga enak ngersuloh silahkan kau bisa berubat nggak apa-apa selama tidak mengakibatkan hal-halan lain semenyakit mengakibatkan makanya orang tidak berkuasa tidak berkuasa tidak berkuajiban kewajiban untuk berusaha agar kuasa orang sakit tidak berkuasa untuk berusaha biar sembuh menarik orang nggak wajib nggak punya modal untuk haji tidak diwajibkan untuk berusaha biar wajib haji orang yang tidak berkuasa untuk zakat karena nggak punya modal nggak wajib berusaha biar bisa wajib zakat nyambut gawe ben wajib zakat nggak usah tapi kalau sudah wajib kalau tidak zakat ya berarti minal bukola yang itu nanti menjadi bahaya sendiri karena dendam berarti orang nggak bisa sholat dengan berdiri walaupun tosholat berdiri di hukumnya wajib tidak wajib berusaha biar bisa berdiri nggak ada kewajiban yang semacam itu wajib berusaha biar bisa berdiri di hukumnya wajib berubah hanya ketika tidak akan berakibat halak berakibat mati kalau tidak akan berakibat halak tidak kewajiban yang baik yang mana terserah tingkat kekuatan tawakalnya seseorang itu tidak akan berbeda tapi rata-rata ya yang perlu ya yang baik berubah ini khusyallah anjalakan ngedunakan sopala di ada aing penyakit yu anjalak ngedunakan sopala di ada aing obat Allah yang menurunkan penyakit Allah juga menurunkan obat kau yang memulahi kau yang mengakhiri kau yang menyulut kau yang memadamkan kau yang menyalakan kau yang memadamkan sebagaimana hadisi penuh mas'ud setiap Allah menurunkan penyakit pasti akan menurunkan obat sehingga seakan bersaing nanti ketika obatnya ditemukan ganti penyakit lio setelahnya ketemu meneh obati nanti penyakit lio penyakit lio sehingga tidak akan berhenti belajar untuk mengetahui obat seperti pertanian ini juga gitu kalau nanti diobati sini kok selesai di teliti meneh setelahnya ketemu mengkutuskai penyakit lain penyakit lain dan seterusnya diketika Allah ta'ala menurunkan penyakit pasti menurunkan obat dan memberikan petunjuk cara pemakaiannya waadzalan nyawisakan sahabat Allah ala askabah ing biro bersebab kita hati himaleng ngelakoni itu merkolah ing dawah dan menyiapkan sebab-sebab untuk mendapatkan pecahannya hanya tinggal kita mau bergerak atau tidak mau berusaha atau tidak bahwa di tempat dihímalik daripada dihímalik daripada nganggurakan atau dihíalkan daripada dihímaliku membiarkan atau meninggalkan berubat dikitar harum tidak boleh kita tambahkan diri pada kerusakan dengan cara membiarkan meninggalkan pengobatan sebagaimana da'u ya Allah di lantah nikah Fara Yajusat Zalagwi Ima Lidi Amama Anapun Udawi Ilmu Ya Uduadukan dan bilang-bilang apa mafadilatan ingka utamaan lafaridotan ora ingfardu iku fatta'amumu fatta'amumu jerok-jerokkan pidako ikil kisabi yang dalam lembut-lembut di ilmu kisab otomatika yang dilacari S1 sampai S2 sampai jerokwi penjelipan itu tidak wajib hanya api-api air fatta'am tapi lafarid lafaridot digunakan untuk menghitung tentang banyaknya dana untuk bangunan ini habis berapa terusnya terus konduksinya bagaimana yang kuat dimana dan itu fadilah lafaridot fatta'amumu ku dawi jerok-jerokkan pidako ikil kisabi dalam lembut-lembut di ilmu kisab wa'ka wakak ko iqit tibi jantan dan ba'ka baka wanita tibi Anjir pand Pushir tapi yang sangat mengharapnya bervin ini yang sangat mengharapnya waka kau ikit tibi, nyata agen, bila-bila nyata agen ini kenyataan ini ilmu tib, khaki koti ilmu tib, sempahkik banget, lagi kuatinus kuatin khofaya, khofaya tib, samar-samar ilmu tib, dalam hal ini ini termasuk, tidak apa-apa Tawagul, Tawagul pun menemani dalam lembut-lembuti mertila agen, wakilnya salik rambiyani menggunung-menggunung, nipu, tamu, ini banyak dari pengorong yusra kenakan dan sebuah kumah, jadi batas-batas yang sudah tidak dibutuhkan, tidak ada masalah, itu tidak menjadi kewajiban untuk dipayah, tapi bagus gitu saja. walaikin aku, tapi nih, ma yusra kenak, iku yuk hidu, nambahin apa masih ada dan kuatin, yang tambahin kekuatan, pil kodri dalam kebutuhan, al-muhtaji kagdian budwakan, apa ilahi kodri, jadi sing termasuk fadilah, kalau kita pelajari nungu utomo, tapi nggak sampai fardu, yaitu, melajari ilmu-ilmu yang, bukan merupakan kebutuhan pokok, tapi bisa mendorong, bisa melengkapi kekuatan, atas kader yang menjadi kebutuhan, sing wajib kan, sing menjadi kebutuhan, sedangkan yang memperkuat atas kader kebutuhan, itu hukumnya tidak wajib, tapi hanya bagus, bagus, amal malhumu, anapun utawi, ini menjadi polemik, sekarang ini, amal malhumu anapun utawi, ilmu kagdian bodo, min husagi ilmu, iku fa ilmu syikri, ilmu syikir, ilmu syikir, ngamalakan dengan pendekatan pada setan, pertolongan kepada setan, aslinya syikir itu, sebuah sya'an hakikoti ilang rilihi, membelokkan sesuatu dari hakikotnya kepada yang lain, atau asli ku, bahkan as-sakhir, lamar al-batil, di surat ilhad, maka yalah sya'an hakikoti ili, jadi, ketika, orang, apa itu namanya, sya'an hakikoti ilmu syikir itu melihat, barang yang batil, seperti hanya, barang yang khat, dan, bisa menjadikan, orang itu, mengkhayal, tidak sesuai dengan hakikotnya, ikuti baliti alani, syikir, syikir, karenanya kantin nabi ketika, di syikir itu mengkhayalkan, seperti hanya melakukan sesuatu, padahal beliau tidak, melaksanakan, terima kasih, terima kasih.